Dia mendapatkan ini dengan menjambak kuntilanak yang ada di sini, dan dia ambil rambutnya Dan rambut ini bisa menyerang siapa saja Dia baru saja keluar dari dalam perut manusia Apa hubunganmu dengan wanita yang keburan itu? Oh, jadi kamu keluar dari perut wanita itu? Ketika dibersihkan, kenapa kamu keluar? Oh, karena kamu tidak kuat terkena air murni Oh, air suci Jadi air yang di mata air ini suci, murni, bersih Jadi, teman-teman, ini makhluk yang diciptakan oleh manusia itu sendiri Ini terjadi karena Semua yang dimakan oleh orang Makan oleh orang, tapi makanan itu haram Wujudnya haram, maka kelamaan dia akan terbentuk di dalam perut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mata Putih di mana pun Anda berada Ini saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah men-support channel Mata Putih ini Terutama Mr. Kekito Saya ucapkan banyak terima kasih karena dukungan kalian adalah support buat saya Dan apalagi yang tanpa sekipiklan, saya ucapkan banyak terima kasih lagi Saya sering baca komen-komen Kalau yang tanpa sekipiklan, saya ucapkan banyak terima kasih karena Iklan itu termasuk sumber pendapatan dari Tim Mata Putih Termasuk ya kita bisa membantu sesama gitu teman-teman Karena keuangan yang kita dapatkan itu tidak sepenuhnya untuk kita pribadi teman-teman Tapi ada sebagian milik orang lain gitu teman-teman Dan ini saya berada di sebuah gunung Tapi gunung ini identik dengan banyak sekali pepohonan bambu Karena ini saya kesini Dan gunung ini dua bulan sudah tidak terkena air hujan teman-teman Makanya rumput-rumput disini kelihatan Ini sudah mulai mengering bahkan terancam punah teman-teman Ataupun mati ya teman-teman ya Dan rumput-rumput yang disini menandakan bahwa tanah ini sudah mulai tidak subur Dan di bawah sini ada sebuah sungai teman-teman Sungai tapi sungai ini kering teman-teman Sungai ini selalu dikelilingi dengan pepohon bambu Kering Tapi teman-teman di sebelah sana itu masih ada katanya sumber mata air yang Kira-kira diameternya itu 1 meter persegi teman-teman Ya kayak 1 meter Dan sungai itu ada mata airnya tapi mata air itu tidak bisa keluar karena memang sudah sedikit sekali Apa itu namanya sumber airnya Jadi mata air itu hanya berada di arah situ saja Kalau kita ambil airnya itu akan terisi tapi tidak akan meluap Beda dengan musim hujan Airnya akan meluap tapi itu hanya sekitar situ saja teman-teman Dan ini kenapa saya disini tadi itu ada seorang wanita yang mengalami kehuburan ya teman-teman Wanita itu na'udzubillahimindalik karena darahnya keluar banyak Jadi di rumahnya itu sudah tidak ada stok air Jadi waktu itu digendong oleh suaminya menuju ke mata air dan akan berniat dibersihkan disitu teman-teman Tetapi ya teman-teman ya ketika mereka sedang membersihkan Dikira ada seorang bukan seekor ya Kayak sebuah Eh bener seekor ya Kayak seekor monyet Tapi bukan monyet teman-teman Itu wujudnya kayak monyet ataupun gorilla ya Tapi dia itu merusak semua pohon bambu disini Lantas membuat mereka berdua itu ketakutan Karena sosok monyet tersebut merusak semua pohon bambu yang ada di sekitar sini Tidak merusak pohon-pohon lain tapi hanya pohon bambu Ini ada apa dengan pohon bambu dan bisa kita lihat kesini Mas Hefi Ke atas ya ini termasuk yang dirusak oleh monyet ataupun gorilla tersebut Sukup besar tapi dampak merusaknya itu sangat besar Ya karena ini area sudah dekat dengan sumber mata air Jadi sini mulai terdampak Yang makin kesana makin parah teman-teman ya Coba kita cek kesana ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini parah sekali Sampai seperti ini Ini ulah monyet tersebut Tapi monyetnya katanya gede teman-teman Monyet tapi yang diinformasikan Kayak gorilla tapi bukan gorilla Ya ini bisa merusak seperti ini Kalau monyet biasa itu tidak mungkin bisa merusak Harusnya ini kan menutup ya ke atas ya menjelang tinggi Tapi ini terbelah Itu juga terbelah Sampai hancur seperti itu Nauzubillah min dalik ya Ini ulah si monyet tersebut Ini kalau ulah manusia tidak bisa teman-teman seperti ini Karena pohon bambu itu kan sulit Manusia itu hanya bisa menebang Dan disini tidak ada jejak-jejak tebangan Ini kayak di cakar-cakar Sejaknya itu kayak serabut-serabut Makanya saya datang kesini teman-teman Kita cari pohon bambu yang lain lagi Sambil menuju ke sumber mata air ya teman-teman ya Itu ada pohon bambu juga disana Ini juga ada pohon bambu Astagfirullahaladzim Ini rusak lebih parah ini Masih rusak Astagfirullahaladzim Tapi sekeliling rusak parah loh Mas Vi Hei Boleh saya kesitu Oh iya wujudnya kayak monyet sih Kayak monyet Jadi seperti ini Ini kerusakan yang kamu lakukan seperti ini Jangan mau merusak semua ini Saya tidak takut Jangan bohong Teman-teman Sampai kayak gini teman-teman Ini bukan ulah manusia ini Sampai patah kayak gini Sampai ini Terbelah kayak gini Itu diacak-acak juga Stop Stop bro Ngeri sekali nih Kelakuannya Lukanya sering sekali Hei Kamu bersama siapa kamu Hah Stop bro Apa itu Ini teman kamu Kamu pikir saya takut Saya tidak akan takut dengan ini Sejak kapan hari ini disini Jadi ini sekarang jadi bawahanmu Teman-teman Ternyata dia tidak hanya merusak alam sekitar Tetapi dia itu merusak Makhluk di sekitar sini teman-teman Ini rambut kuntilanak teman-teman Ini tidak ada ininya Tidak ada kulit sama sekali Ini hanya rambut teman-teman Ini rambut kuntilanak Tetapi Mohon maaf Menjijikan sekali Dia mendapatkan ini Dengan menjambak Kuntilanak yang ada disini Dan dia ambil rambutnya Dan rambut ini Bisa menyerang siapa saja Kembalikan ini ke tempat Asalnya Ini bukan milikmu Ini tadi datang dari mana Mas Hefi? Dari sebelah kiri Dari sana? Oh Kamu yang mengundang dia Kenapa? Seperti itu Dari mana sel kamu? Kok bisa? Oh Harusnya Kamu berada di dalam Tubuh manusia Oh Seperti itu Baik Kita parter Ini rambut Kamu yang mengendalikan Berikan kain kafan Yang sudah hitam Untuk saya Teman-teman Teman-teman Ini kain kafan Tapi berubah menjadi hitam Teman-teman Saya tidak tahu Ini kain kafan Buat apa ya Tapi Dia baru saja Mendapatkannya Pasti Dia mendapatkan dari Makhluk yang sudah lama Disini Tapi takut dengan dia Dia ini lebih ngeri loh Teman-teman Karena dia itu Biasa berada di dalam Perut manusia Dia baru saja Keluar dari Dalam perut manusia Eh Apa hubunganmu dengan Wanita yang keguruan itu? Oh Jadi kamu keluar dari Perut wanita itu? Astaga Ketika dibersihkan Kenapa kamu keluar? Oh Karena kamu tidak kuat Terkena air murni Oh Air suci Jadi Air yang di mata air ini Suci Murni Bersih Oke Oke Bagaimana kamu bisa berada di dalam perut Seseorang Oh Iya Astagfirullah Astagfirullah Oh Jadi kamu bukan Bukan kamu yang datang sendiri Tapi kamu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri Astagfirullah Jadi teman-teman Ini Makhluk yang diciptakan oleh manusia itu sendiri Ya Ini terjadi karena Astagfirullah Semua Yang dimakan Oleh Orang Ya Makan oleh orang Tapi makanan itu haram Wujudnya haram Maka Kelamaan dia akan terbentuk di dalam perut Kenapa Ibu itu bisa keguruan? Karena Bayi yang ada di dalam perut ibu itu Ketika Mulai menjadi janin Ya Menolak dengan dia Gak mau patuh dengan dia Makanya Sama si Iblis ini Diusir Kayak dibikin Supaya Gugur gitu teman-teman Dia tidak hanya di perut Wanita Tapi di perut Laki-laki juga Ada Jadi makhluk seperti kamu Gak cuma satu Bisa berinteraksi Sesama yang lainnya Oh bisa Kalau orang itu berdekatan Jadi kamu baru pertama kali melihat dunia ini Oh Di dalam ada duniamu sendiri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dia saja hidup di daerah petanian seperti ini Oh Astagfirullahaladzim Seperti itu Jadi teman-teman Ini wanita itu Yang berada di daerah sini Dia itu memiliki Saudara yang kaya raya Ya Tapi Dia itu mencintai Laki-laki yang ada di daerah sini Mungkin karena kegantengannya Ataupun apa ya Teman-teman Dia jadi Mau ikut dengan Sang suami Tinggal di daerah sederhana Tetapi Mohon maaf Dia itu sering menerima uang Ataupun Aliran uang Bisa juga digatakan kayak Ini yang sebenarnya korupsi Itu Saudaranya Yang kaya raya itu Tapi dia sering menerima uangnya Kayak Mendapatkan pencucian uang gitu Teman-teman Pencucian uang Nah Dia itu Mohon maaf Sudah sering makan Hal kaya gitu Bahkan Ya teman-teman ya Disini Dia memiliki Memang Dikategorikan rumahnya itu Paling mewah disini Cuman Karena memang PDA M Ataupun Air Dari Pemerintah Itu belum bisa masuk ke daerah sini Karena Daerah sini itu Daerah pegunungan Jadi kayak Membutuhkan pompa khusus Dan juga Jika warga sini Mau mendapatkan itu Harus Ada sekitar 20 orang Yang Melakukan Itu airnya Gitu teman-teman Jadi Dia belum memiliki Sebenarnya dia memiliki Sebuah sumur bor Tapi Surut Dan Terjadilah Dia kesini Keluarlah dia disini Teman-teman Jadi Dia tercipta karena Makanan haram Yang Terolah Oleh Perut kalian Yang suka Makanan haram Astagfirullah Kenapa banyak orang Yang makan makanan haram Tidak seperti ini Tidak seperti kamu Oh mereka berada di dalam tubuh manusia Dan tidak keluar Karena tidak ada air suci Yang Mengenai mereka Bukan ke air wudhu Air suci Beda Air wudhu Hanya membersihkan Bagian luar Oh Tapi air yang disini Bisa membersihkan Sampai ke dalam-dalam Makanya kamu Terpaksa keluar Tidak kuat Astagfirullah Nasim Oh Jadi sekarang tugas kamu sudah selesai Karena kamu Sudah tidak berada lagi di dalam Perut manusia Harusnya kamu musnah Oh seperti itu Oh jadi teman-teman Lima hari lagi Dia akan hancur teman-teman Dengan sendirinya Karena sudah Tidak berada di alamnya Lantas kenapa kamu merusak Hanya Pohon-pohon Oh Jadi pohon bambu itu Mengandung Oh Seperti itu Ya 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 Saya paham Saya paham Lantas kenapa Kamu menjambak Rambut kunti Sampai lepas Seperti itu Sampai tertarik Oh karena dia Meledek kamu Tapi ya Saya Enggak akan Pernah Membiarkan Kamu itu Enggak akan pernah Membiarkan kamu Hidup selama itu Lima hari Kamu tahu Kesaktian Kain Kafan yang sudah hitam Kamu tahu Ya Itulah Dan saya Tidak akan segan-segan Untuk menghancurkanmu Lebih awal Saya tidak akan segan-segan Untuk menghancurkanmu Iya Kamu itu sudah tidak layak Hidup di dunia ini Ini bukan duniamu Ini bukan alamu Ya Saya minta Kamu kembalikan Kamu kembalikan Rambut itu Sebelum saya Membunuhmu Kembalikan atau Saya yang akan Membunuhmu terlebih dahulu Mau tidak Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allah Alhamdulillah 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 teman-teman Dia saya hancurkan Lebih awal Sebelum lima hari Takut Banyak merusak Di sekitar sini ya teman-teman Ini sama saya saja nih Teman-teman Tidak bisa ini teman-teman Nih Nggak bisa Hancur Bahkan nih Nggak bisa hancur Kuat sekali memang dia Ternyata teman-teman Jadi teman-teman Ternyata Di dalam parut Ataupun di dalam Tuhu manusia Itu ternyata Ada Makhluk goibnya juga Teman-teman Apalagi yang suka Memakan Makanan haram ya Bahkan kita itu Tidak terlibat Dalam korupsi itu Tapi kita memakan Ikut memakan Itu juga Menimbulkan Ataupun Mewujudkan Makhluk-makhluk Seperti itu teman-teman Dia itu Dizintakan oleh kita sendiri Karena makanan Yang kita Makan sendiri teman-teman Astagfirullahaladzim Apalagi ini seorang wanita Gitu teman-teman Sampai Rahimnya pun Digagalkan oleh Makhluk seperti itu Teman-teman Karena terlalu banyaknya Uang Atau pencucian uang Yang dialaminya Saya tidak akan menyebutkan Namanya Karena ini urusan Dia pribadi Urusan saya itu Dengan makhluk yang Seperti ini tadi Ya teman-teman Bahkan air wudhu pun Tidak mempan Di makhluk Seperti itu Ya Jadi yang bisa Mengeluarkannya Mungkin Kayak air jam-jam Karena itu Air murni Air suci Kayak mata air disini Air murni Dan air suci juga Teman-teman Maka dia akan keluar Nah ketika dia keluar Alangkah baiknya Kalian itu Sudah Stok Untuk makan makanan Yang haram Teman-teman Yang sumbernya itu Dari hal-hal yang Tidak baik Astagfirullahaladzim 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 Ini mengerikan sekali Ya teman-teman Ini baru Saya alami Di kasus Seperti ini Ya Intinya itu ya Teman-teman ya Kita tidak boleh Takut sama Siapapun Ya Sama Seperti Hal yang lainnya Kita hanya boleh Takut Dengan Tuhan kita Allah Dan Makhluk yang Allah banggakan Ya Kayak Malaikat Kita pun harus Tunduk Tidak takut Tapi harus Ya Menunduk ya Tapi tidak Jangan terlalu Menunduk ya Karena Nanti Kita Dikira Menganggap Malaikat itu Segalanya Tapi padahal Allah lah Segalanya Malaikat hanya Utusan Allah Gitu teman-teman Dan Astagfirullahaladzim Di dalam perut ya Mungkin perut saya juga Ada Saya juga gak tahu Soalnya Kalau yang berada Di dalam diri Itu Gak bisa kita Lihat sendiri Kita Kita Bisa melihat Orang lain Tapi kita Gak bisa melihat Diri sendiri Kayak Ketika kita Sombong Kita gak bisa Melihat diri kita Itu sombong Tapi Kita bisa Melihat orang lain Sombong Seperti itu Teman-teman Astagfirullahaladzim Mungkin teman-teman Sampai disini ya Ini mahluk Mungkin saya Belum tahu Namanya apa Yang jelas Ini mahluk Haram Ataupun mahluk Yang Ditimbulkan Akibat Pencucian uang Seperti itu teman-teman Mungkin sampai disini Saya misalkan diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo